Intro Pemirsa seorang kepala desa di Kabayana Kabupaten Bobana ditahan Kejaksaan Tinggi Saus Tenggara Kediduga korupsi dana komoditi development atau komdeh perusahaan tambang nikel senilai 1, miliar rupiah Kejaksaan Tinggi Saus Tenggara menahan Kepala Desa Pongkalairo Kecamatan Kabayana Selatan Kabupaten Bobana, Darmawi di kediamannya Perumahan Astata Kendari pada Senin Malam Darmawi diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi dana komoditi development atau komdeh perusahaan tambang nikel tahun anggaran 2014-2019 Menurut Kepala Seksi Penyidikan Kejati Sultra Sugianto Sebelumnya terpidana di vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Namun setelah kejari bumbana melakukan kasasi, Mahkamah Agung menolak vonis bebas terpidana Darmawi pada 1 Desember 2022 Darmawi diduga korupsi dana komdeh perusahaan tambang untuk pembangunan infrastruktur desa senilai 1,5 miliar rupiah Dana itu digunakan untuk kebutuhan pribadinya Diputus bebas Kemudian tim JPU melakukan upaya hukum luar biasa dengan melakukan kasasi Dan Alhamdulillah putusan majelis tingkat pertama dibatalkan dan majelis judis-juris memutus kembali Perkara ini dengan menyatakan bersalah Terpidana atas nama Darmawi Kemudian menjatuhkan pidana badan selama 6 tahun Denda 400 juta dan termasuk juga ada kewajiban tumbai ruang pengganti Setelah menjalani pemeriksaan di kantor Kejati Sultra kurang lebih 3 jam Terpidana langsung di bawah kelapa sekendari Terpidana Darmawi dihukum 6 tahun penjara, denda 400 juta rupiah dan uang pengganti 1,5 miliar rupiah Dari Kendari, Mutarudin Enews melaporkan